Selamat hari Senin! Semangat yuk! Aku, Anisha Azni, bakal nemenin kamu serapan informasi bergizi di Narasi Pagi. Hari ini ada serba-serbi MotoGP Mandalika kemarin, highlight All England 2022, hingga penetapan status tersangka Haris Azhar dan Fathia. Ada juga heboh astronot Rusia yang pakai setelan dengan warna mirip bendera Ukraina, hingga kasus pembunuhan di Brebes. Selengkapnya, berikut ini. Para pecinta MotoGP, gimana pendapatmu soal balapan kemarin? Ada sejumlah insiden hingga Miguel Oliveira yang jadi juara MotoGP Mandalika 2022. Setelah 25 tahun, ajang MotoGP akhirnya kembali dihelat di Indonesia. Pada 1997 silam, balapan digelar di sirkuit Sentul. Kali ini, Indonesia kembali jadi tuan rumah balapan Grand Prix dengan sirkuit Mandalika Lombok jadi saksinya. Pada minggu 20 Maret kemarin, seri kedua rangkaian Grand Prix 2022 ini berlangsung di Pertamina Mandalika International Straight Circuit. Kelar sesi pemanasan pada pukul 10 pagi, pukul 11 hingga 2 siang waktu setempat, para pembalap dijadwalkan lanjut sesi balap. Tapi, memang ekspektasi tak selalu sesuai realita ya guys. Mandalika digoyur hujan, dan pawang hujan sempat menjadi sorotan baik dari penonton maupun para pembalap. Akhirnya, balapan pun ditunda hingga pukul 15 lewat 15. Balapan kelas MotoGP berlangsung dengan memotong jumlah lap dari 27 menjadi 20 karena kondisi aspal sirkuit Mandalika yang panas. Podium perdana MotoGP Mandalika 2022 ini ditempati pembalap Red Bull KTM asal Portugal, Miguel Oliveira, sebagai juara MotoGP Mandalika 2022. Juara 2 dan 3 diisi oleh pebalap Perancis Fabio Quartararo dan Johan Zarco. Sementara Moto2 dimenangkan oleh Somquiat Chantra. Ini kemenangan pertama Somquiat di Moto2 sejak ia naik ke kelas menengah pada 2019. Ia juga mengukir sejarah sebagai pebalap Thailand pertama yang memenangi balapan Grand Prix. Somquiat melahap 16 putaran sirkuit Mandalika dengan catatan waktu 25 menit 40,8760 detik. Ada juga update Moto3 Mandalika. Juaranya adalah Dennis Foggia. Ia menang dengan catatan waktu 38 menit 51,668 detik. Di urutan ke-2 dan ke-3 ada Izan Guevara dan Carlos Tatay. Sedangkan rider Indonesia Mario Suryo Aji finish di urutan ke-14. Posisi finish Mario bikin dia cetak rekor, finish terbaik di ajang MotoGP. Meski selisih 38 detik dari Foggia, hasil Moto3 Mandalika 2022 tersebut jadi prestasi pebalap muda berusia 18 tahun asal Jawa Timur ini. Di kelas men pebalap Moto3, Mario Aji tempati urutan 20 dengan raihan poin 2. Meski tercacar, Mario Aji sempat start dari pole position yang menjadi posisi start tertinggi pebalap Indonesia di ajang MotoGP. Event balapan ini penuh tantangan bagi para pebalap. Selain masalah cuaca panas, insiden kecelakaan juga kerap terjadi. Fans Mark Marquez kemarin pasti khawatir berat. Saat pemanasan, Marquez mengalami kecelakaan hebat. Ia terjatuh dan terpelanting dari motornya saat sampai di tikungan 7 sirkuit Mandalika. Marquez masih kuat berjalan menjauhi lintasan dan menunggu Marshall sirkuit Mandalika. Setelahnya, Marquez dilarikan ke rumah sakit Mataram. Ia dikabarkan gegar otak dan dinyatakan unfit untuk mengikuti balapan. Marquez juga bakal pulang ke Barcelona dan akan bersiap untuk bisa sepenuhnya fit di MotoGP Argentina dalam waktu 2 minggu ke depan. Hasil balapan MotoGP Mandalika ini membuat kelas men sementara kelas MotoGP dipuncaki oleh Enea Bastianini dari tim Gracini Racing Motor dengan total raihan 30 poin. Sementara Brad Binder dan Fabio Quartararo bersaing di urutan kedua dan ketiga dengan hanya berselisih 1 poin. Wah, kalau jagoanmu, finish urutan keberapa? Masih dari dunia olahraga, pebulu tangkis Indonesia kembali bikin bangga. Ganda Putra Bagas Fikri berhasil menyabat gelar di All England 2022. Ganda Putra Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana membawa pulang trofi setelah menang dari seniornya Hendra Setiawan Muhammad Ahsan dengan hasil 21-19 dan 21-13. Yap, final Ganda Putra All England 2022 semalam diisi oleh pemain Indonesia semua. Di babak sebelumnya, Hendra Ahsan berhasil mengalahkan pasangan Cina He Jiting Tan Kiang 21-16, 14-21, 21-13. Sementara junior pelatnas Bagas Fikri bikin kejutan dengan menaklukan para senior Kevin Sanjaya Sukamoyo Marcus Fernaldi Gideon dengan 22-20, 13-21, 21-16. Gimana dengan wakil Indonesia lainnya? Dua pemain tunggal Putra, Anthony Sinizuka Ginting dan Jonathan Christie harus tersingkir. Ginting kalah 4-21 dan 9-21 dari Victor Axelsen, sedangkan Jonathan kalah 10-21, 15-21 dari Chou Tian Chen. Ganda campuran Pravin Jordan, Melati Deva Octavianti juga gagal lanjut ke babak selanjutnya. Raffin Melati takluk oleh pasangan Cina Prai Emas Olimpiade, Wang Yilyu, Wang Dongping, 23-25-19-21. Wah, selamat! Pemain lainnya, tetap semangat. Ditunggu prestasi-prestasi di ajang mendatang. Peristiwa itu terjadi pada minggu kemarin pukul 2 dini hari. Kanti Utami menggorok tiga anaknya berinisial S, A, dan E. Korban meninggal merupakan anak kedua, A, yang mengalami luka di leher. Lalu, anak pertama mengalami luka di dada dan anak bungsunya mengalami luka di leher. Keduanya kabur dan sembunyi di kamar, serta berteriak sehingga mengundang tetangga untuk datang. Nyawa keduanya selamat dan sudah dilarikan ke rumah sakit Aminah Bumi Ayu. Kanti mengaku alasannya membunuh sang anak adalah demi menyelamatkan anak-anaknya agar mereka tak lagi hidup susah dan mati menjadi jalan terbaik menurutnya. Kasatreskrim Polres Brebes, AKP Shuaib Abdullah, mengatakan saat ini terduga pelaku masih menjalani proses pemeriksaan. Gak tahu mesti bilang apa. Semoga dua korban bisa segera pulih dan kasus ini segera diusut tuntas. Persatruan Luhut Binsar Panjaitan dengan Haris Azad dan Fathia Maulidiyanti masuki babak baru. Sabtu, 19 Maret 2022, polisi menetapkan Haris dan Fathia sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Haris buka suara. Dalam konferensi pers pada Sabtu lalu, Haris mengatakan tubuhnya dan Fathia bisa dipenjara, namun kebenaran tidak. Begitupun dengan penderitaan rakyat Papua. Haris bahkan menganggap penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan kehormatan untuknya. Kuasa hukum Fathia, Arief Maulana, mengatakan penetapan tersangka keduanya adalah bentuk kriminalisasi. Namun, Humas Polda Metro Jaya Kombes Ezulpan membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan penyidik telah mengantongi alat bukti sebelum menetapkan Haris serta Fathia sebagai tersangka. Salah satunya yakni konten Youtube. Fathia juga angkat suara. Menurutnya, ada standar ganda dalam penanganan kasus dirinya dan Haris. Menanggapi penetapan tersangka tersebut, kuasa hukum Luhut Junifer Girsang berharap kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan. Merifresh ingatan kita, Direktur Lokataru dan Koordinator Kontras itu dipolisikan oleh Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan terkait dugaan pencemaran nama baik pada konten Youtube yang berjudul Ada Lord Luhut dibalik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada. Haris Azhar dan Fathia dijadwalkan menjalani pemeriksaan polisi hari ini. Kita pantau proses hukumnya ya. Bakal ada buka-bukaan big data gak nih di pengadilan nanti? Kosmonaut Rusia pakai setelan penerbangan dengan warna mirip bendera Ukraina dalam perjalanannya menuju stasiun luar angkasa. Hmm, ada pesan tersirat? Apa gimana nih? Pada Jumat 18 Maret 2022 kemarin, pesawat Soyuz Rusia membawa tiga kosmonaut lembaga luar angkasa Rusia Roskosmos, Oleg Artemyev, Denis Matviv, dan Sergei Korsakov ke International Space Station atau ISS. Mereka bergabung dengan tujuh kru lainnya dari Rusia, Amerika, dan Jerman. Trio kosmonaut ini bikin heboh gara-gara pakaian mereka berwarna seperti warna bendera Ukraina. Saat para kosmonaut diberikan kesempatan ngobrol dengan keluarga di bumi, Artemyev ditanya soal pakaiannya itu. Ia menjawab, setiap kru memilih sendiri dan bahan warna kuning tersisa banyak. Namun, badan antariksa Rusia menyangkal klaim-klaim yang merebak. Mereka mengatakan, pakaian itu dibuat dengan warna lambang Universitas Teknik Negeri Baunan, Moskow yang merupakan almamater dari ketiga kosmonaut. Ia bahkan menyebut sebuah kegilaan saat melihat bendera Ukraina di mana-mana. Ketegangan Rusia-Amerika Serikat akibat krisis Ukraina dikhawatirkan mempengaruhi program luar angkasa internasional termasuk urusan jadwal kepulangan astronot kedua negara. Tapi, kayaknya Rusia masih berbaik hati kasih kursi buat astronot Amerika Serikat Mark van der Hey yang sudah berada di luar angkasa selama hampir setahun untuk pulang ke bumi dengan menumpang pesawat Rusia pada 30 Maret 2022 mendatang. Hmm, mau itu bentuk dukungan atau bukan? Yang penting perang segera kelar. Boleh nggak sih? Terima kasih sudah bergabung sampai akhir. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi di waktu yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat selalu dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.